Hai guys, masih bersama saya Roby dan Putra di bagikot.com, tempat berbaginya coding. Kali ini tutorial kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat API pada API Jakarta. Sorry ya, saya sebut dulu terus API. Sebenarnya API ya. Yang penting kalian paham lah. Oke, sekarang kita bikin API-nya atau Creech Aplikasi. Nah, di sini saya tidak tahu kenapa harusnya ada tombol apa? Harusnya ada tombol finish-nya di bawah. Tapi kok nggak keluar ya? Coba saya gunakan Chrome. Yang ini saya coba close ya. Oke, I know. I will to login. Oh, ada nih. Creech-nya ada. Mungkin ada sedikit komplik kali ya. Gangguan dari browser Mozilla saya. Sekarang kita bikin namanya bagi API. Pada API kali ini, kita akan membuat beberapa API dalam satu API. Katanya agak-agak sesuatu ya. Oke, kita pilih API-nya. Kita pilih yang Pokesmas ya. Mana sih Pokesmasnya? Ini. Oh, ini Pokesmas. Kalian bisa menambahkan API lainnya. Lainnya seperti RW, Tunggu Sampah, Kelurahan, dan sebagainya. Kemudian Creech. Oke, API kita telah jadi. Kita akan mendapatkan satu buah token. Seperti ini. Kalian bisa lihat bagaimana cara mengaksesnya di sini. Jadi misalnya ini. Tadi kan kita muat API-nya data kelurahan, RW, pembuangan sampah, dan Pokesmas. Jadi misal. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, untuk mencari bagaimana cara menggunanya. Misalnya kayak gini nih. Kita ingin mencari cara penggunaan data kelurahan. Kalian bisa search di sini. Data kelurahan. Ini. Klik. Maka data kelurahan akan muncul seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan dengan cara pencarian browser. Ctrl-F. Kemudian misalnya di sini kan ada Pokesmas nih. Pokesmas. Kalian ingin cari Pokesmas. Silahkan ketik Pokesmas. Pokes. Kemudian enter. Nah, ini Pokesmasnya. Oke. Untuk cara penggunaannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. See you guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tutorial ini. Bye-bye.